Biliran penuntut umum sudah selesai, sekarang gilirannya penasehat hukum. Silahkan. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaan pertama kepada Kas Rato. Baik Pak. Tadi kan ada 1 kg pertama, dan kemudian ada 4 kg. Ya, jadi 5 kg semuanya. Pertanyaan saya, yang 1 kg pertama yang terjual katanya bulan September, itu sampai sekarang tidak pernah disita sebagai barang bukti. Yang 1 kg pertama. Yang 1 kg kan karena sudah laku Pak. Ya, artinya tidak ada disita dari siapapun. Tidak ada barang bukti, tidak disita dalam perkara ini yang saya tahu Anda. Tidak ada, saya tahu tidak ada. Oke, saya tahu Anda tidak tahu. Langsung ke saksi kedua, Pak Samsul Marib. Lagi-lagi pertanyaannya sama, kan kalau perkara narkoba kan harus ada buktinya. Yang 1 kg pertama itu, juga Anda tahunya itu tidak pernah disita dan tidak pernah jadi barang bukti. Betul. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya. Majelis Hakim, di sini ada handphone, apa, celebrate, yang adalah hasil dari pemirsa digital koreksi yang dibuat oleh Polda Metro Jaya yang sebagaimana pernah kita periksa. Mohon agar saksi Samsul Marib untuk melihat ke depan, untuk melihat apakah memang ini adalah pembicaraan dari handphone dia. Baik. Silakan saksi saya, Daniel, buka dulu di mana itu. Yang tanggal 24 sama yang kedua semuanya. Sebentar ya, yang dari kami saja ya. Informasi. Ini cat ya. Cat Linda dan Teddy maksudnya. Ada di berkas ini? Atau ada yang di sini. Kalau enggak ada, enggak bisa kita, Pak. Catwa-cata Linda. Coba di sini. Oh, handphone. Biarkan saja dulu ya. Biarkan. Nanti tanggapi di keberatannya. Biar dulu mereka ya. Dokumen administrasi ya. Oh, ini. Administrasi Laboratorium Handphone. Ini ya. Yang mau dipertunjukkan. Sini, sini, sini. Biar dia dicengah. Biar samanya di sini. Ya, lihat. itu saja. ini juga di sini. Biar bagian untuk yang lain, dan juga bahwa ibarat. Soalan dari. Biaroon saja. Biar suatu. Biar suatu. Biar suatu. Terima kasih. 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 Kalau penuntut umum Sebentar dulu ya Kalau penuntut umum ada berbeda Pendapat dengan penasihat hukum Tentang yang tadi Nanti pada gilinannya saya beri kesempatan Menurut ketentuan kita Akan dicatat Ambil semua untuk mengambil Kesimpulan masing-masing Nanti akan saya beri apa tangkapannya Tentang itu ya Oke lanjutkan Sebelum saya Tanya ke chat ini Ke Samsul Marif lagi Waktu Anda melakukan Penukaran Sebuk ketawas Tidak ada saksi satupun Betul Tidak ada Hanya saya dengan Saudara Dodi Tidak ada ya Terus waktu Anda juga tidak pernah tahu sama sekali Apakah benar Uang hasil penjualan oleh Dodi dikasih ke Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Anda tidak tahu Saya tidak tahu Oke Selama sahabu ini Tertangkap dari Para pelaku Sampai kemudian Dimusnahkan sebagian Apakah ada Dari bagian sahabu ini Yang pernah Dikuasai Atau disimpan oleh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Atau semuanya Murni Yang menyimpan selama ini Adalah Kapolres Yaitu Dodi Ya disimpan di rumahnya Pak Dodi memang Jadi Terdakwa ini Tidak pernah Menyimpan atau Menguasai Satu onspun ya Betul Oke Sekarang kita Mau ke Tadi Anda Sudah Melihat yang adalah hasil digital forensik yang dicetak dari semua handphone Dodi, handphone kamu yang melakukan ini adalah Polda Metro Jaya dan dijadikan sudah jadi bukti lengkap. Oke, pertama nomor handphone 08134x02001 itu handphone siapa? Handphone-nya Dodi. Nomor handphone 082812117666 itu handphone siapa? Saya tidak tahu. Bentar saksi, turunkan kakinya saksi. Oke, kalau gitu tidak tahu. Sekarang saya tanya yang lain. Mohon maaf majlis agak sedikit ini. Oke, kalau gitu satu lagi saya tanya. nomor handphone 85888, bentuknya 442. Punya kamu? Betul. Di sini ada forward WA dari nomor 08134x02001 yang tadi ada bilang adalah punya Dodi. di forward WA dari TDI Minahasa ke nomor kamu yaitu 0858x4442. Isi forwardnya adalah musnahkan. tadi sudah lihat ada di sini ada kata-katanya pun. Artinya ada WA dari TDI ke Dodi agar narkoba tersebut itu dimusnahkan. Ya di forward ke nomor handphone Anda. Betul. Betul. Jawabannya kuat. Biar jelas. Betul. Kalau yang dimusnahkan itu saya kurang ngeh itu Pak. Oke. Kalau begitu saya lihat lagi atas WA tersebut Anda tidak lanjuti dengan mana-mana. Oke. Sesudah ada instruksi dari TDI Minahasa kemudian ada WA dari Dodi ke Anda mengatakan begini. Kita sewa hotel, kita masukkan ke kloset atau kita keluar ke jalan tol, sebar di jalan tol. Benar itu? Betul. Betul. Nah itu Anda mulai jujur. Oke. Kemudian juga ada di sini puluhan kali WA-WA bahwa sebagai kelanjutan perintah dari TDI Minahasa itu juga di tanggal 28 September banyak sekali perintah antara Anda dengan TDI Minahasa, eh antara Anda dengan Dodi untuk dimusnahkan. Oke. Kemudian Kenapa Anda tidak musnahkan? Karena Saudara Dodi tidak menyampaikan ke saya Pak. Kenapa? Tidak menyampaikan ke saya. Oke. Kalau begitu saya mau tanya lagi bagaimana nomornya dia? Ini. Nomor 08211-3386656 tadi Anda juga mengatakan waktu ditanya itu adalah handphone Anda. Oke. Jadi nomor ini handphone Anda. Sesudah ada WA tadi dari TDI Minahasa ke Dodi agar dimusnahkan itu semua nerkoba. Dari nomor Anda ini Anda kirim chat ke Dodi tanggal 26 September. Isinya saya bacakan di sini. Sebentar sebelum saya tanyakan ini. Apakah benar bahwa Dodi itu ambisi mengurus kenaikan pangkat dari AKBP ke Kompes di Mabes? Kalau itu saya tidak tahu. Oke. Kalau itu saya bacakan di sini oleh Anda kepada dia. Sesudah ada perintah pembusnahan Anda menjawab begini. Bikin interval waktu bang. Toleransi turun kompes begitu agar turun pangkatnya di Mabes. Jika tidak jelas, spek musnahkan. Lalu sesuai rencana atau sesuai rencana, kita cairkan uangnya dan kita tembak Mabes. Apakah maksudnya ini uang pencairan itu dipakai oleh Kompes untuk mengurus atau menyokok di Mabes agar naik pangkat? Kalau itu pembicaraan saya dengan saudara Dodi. Anda akui ada WA ada? Ada. Di sini yang saya bacakan tadi, itu dulu, nanti marah Majelis kalau berbelit-belit. Anda akui bahwa memang Anda mengatakan kasih interval waktu, jangan dimusnahkan, kita cairkan, baru kita tembak Mabes. Maksudnya uang itu dipakai untuk mengurus pangkat di Mabes. Lupa-lupa ingat itu saya, Bang. Apa mau lihat lagi WA-nya ke depan? Ini sangat penting soalnya Majelis. Mau lihat, Majelis? Mohon lihat. Kita ingatkan dia. Masih ingat itu, persakapan di chat itu. Yang seperti yang dikatakan oleh... Tadi, Majelis, tadi di depan ditunjukkan, diakui. Ingat itu. Ingat yang boleh. Oke, terima kasih. Saya, dari awal saya bangka sama Bapak, termasuk jujur. Oke. Jadi, dari tanggal 24 September, Dodi E.T.D. Menahasa sudah perintahkan untuk musnahkan semua narkoba tersebut. Dan, apakah Anda akui, dalam berbagai chat di sini, Anda terus berunding dengan Dodi, kalau toh tidak dimusnahkan, dijual mengenai harga ke Anissa. Ada yang 360 juta, ada yang bagaimana nombokinnya. Benar ya? Saya, kalau itu lupa, Bang. Mau ditunjukkan? Lupa dia. Lupa, tapi di chat ini banyak, Majelis. Jadi, banyak di sini chat, yang tadi sudah diakui bahwa itu adalah handphone dia. Itinya tadi, chatnya sudah dibenarkan. Cuman, yang dipertanyakan itu dia lupa. Oke. Bisa kita paksa dia mengingat. Yang lain, silahkan. Oke, pertanyaan berikutnya. Sesudah, ini kan Anda tahu bahwa T.D. Menahasa itu, dasar penangkapannya adalah berdasarkan chat ini. Pertanyaan saya, sesudah perintah musnahkan dari T.D. Menahasa tanggal 24 September, ada enggak chat dari T.D. Menahasa selanjutnya untuk menjual lagi? Ada enggak chat? Dan kalau ada, bisa tunjukkan. Saudara Dodi cuma mengatakan kepada saya bahwa ada ketentuan baru itu, Pak. Tidak, pertanyaan saya bukan itu. Karena ini kan hasil digital forensik. Di sini tidak ada, terakhir WA dari T.D. itu adalah tanggal 24 September. Sesudah itu, sudah tidak ada sampai kemudian penjualan tanggal 3 sampai di sini tanggal 11 Oktober. Sementara sebelumnya banyak chat. Tapi begitu sudah perintah tanggal 24 untuk musnahkan, sampai dengan kasus ini terbongkar di Polda, sudah tidak ada chat lagi. Pernah enggak Anda lihat chat dari T.D. Menahasa, dari mulai tanggal 28 September, saya sudah perintah musnahkan, sampai kemudian tertangkap 11 Oktober? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi Anda tidak melihat lagi ada chat, saya sudah musnahkan, tidak ada. Tidak dijawab, tidak. Oke, terima kasih. Hukuplah itu catatannya. Oke. Yang lain. Sekarang, sekarang saya mau tanya, tadi Anda mengatakan, sesudah ada perintah musnahkan dari T.D. Minahasa, juga sesudah itu tanggal 24 September, sesudah itu tidak ada lagi chat WhatsApp dari T.D. Minahasa. Pertanyaannya adalah, kalau sudah disuruh musnahkan, siapa yang inisiatif tetap menjual ke Anita? Sekarang begini, sekarang saya mau tunjuk pengakuan surahara di BAP. Oke. BAP tanggal 13 Oktober 2022, halaman 6 butir 10 bundel 2. Sebentar, biar kita lihat di sini. Iya, itu. BAP tanggal 13 Oktober. Butir 10 bundel 2. Ini dalam rangkas, sesudah tiri Minahasa perintah musnahkan, kemudian kok masih dijual gitu loh. Ini Anda di sini saling tunjuk dengan T.D. Nanti saya akan baca, saya sudah tunjukkan dulu. Di sini Anda mengatakan, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022, saya diperintah surahara Dodi menyerahkan dua bungkus plastik kepada Linda. Jadi menurut BAP Anda 13 Oktober ini, Dodi yang perintahkan. Itu Anda aku ini BAP Anda? Setahu saya itu ada saya berubah, ya mulia. Di BAP tambahan dua. Coba, jauhkan mic-nya dari, biar jelas. Jauhkan dia, biar jelas jawabannya. Yang kedua itu, di dalam BAP saya katakan bahwa yang meminta itu Anita. Taduk, ini kami kutip dari BAP Anda. Tapi saya baca lagi. Dan, sementara di BAP-nya Dodi, tanggal 19 November 2022, disebutkan bahwa penyerahan barang tersebut adalah inisiatif dari Arif. Ini ada BAP-nya semua, kalau mau dilihat boleh ke depan. Tapi ini, Anda BAP Anda ini tidak pernah dirubahkan sampai hari ini. Yaitu tanggal 13 Oktober 2022. Enggak pernah? Enggak pernah. Oke, jadi majelis di sini ada dua. Tadi saya sudah jelaskan, nanti akan kami terserah kepada Dodi. Dodi mengatakan inisiatifnya adalah Arif. Arif mengatakan inisiatifnya adalah Dodi. Pertanyaan berikutnya. Jadi, pernah enggak Anda lihat ada pertemuan antara Teddy dengan Dodi Minahasa dengan Dodi, sesudah 28 September, mendengar secara langsung, karena kan tidak ada chat. Apakah Anda pernah dengar bahwa Teddy Minahasa mengatakan, teruskan transaksi, jual terus. Dari saudara Dodi tidak ada yang boleh. Dari Teddy juga tidak ada. Saya kan tidak berkomunikasi dengan beliau. Tidak pernah komunikasi. Pernah enggak Dodi mengatakan kepada Anda, walau sesudah diperintahkan oleh Teddy Minahasa musnahkan tanggal 24, pernah enggak Dodi mengatakan atau menunjukkan chat, ini ada chat dari Teddy, harus segera jual. Tidak. Tidak ada juga? Tidak. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu, kok sudah disuruh musnahkan tanggal 24 September, kemudian sampai hampir sebulan penuh, 24 September sampai 11 Oktober, Teddy Minahasa itu sudah enggak pernah chat, sampai 3 Oktober, kok masih dijual ke Linda? Siap? Kenapa bisa begitu? Kan Anda bilang tadi, katanya-katanya Teddy Minahasa yang menyuruh, yang waktu ditanya tadi oleh JPU, kok ini sudah ada perintah musnahkan semua, kenapa masih dijual tanggal 3 Oktober? Bisa jawab. Jadi begini yang mulia, saya sudah lupa terkait dengan WhatsApp-WhatsApp itu secara jujur, cuma pada tanggal 30 September, kenapa barang itu dikirim kembali? Karena tanggal 30 September, saya datang ke tempat Dodi, saudara Dodi mengatakan, uang 300 sudah diserahkan kepada Pak Teddy, dia mengatakan bahwa ada ketentuan 10% itu, secara langsung ke saya. Anda tidak pernah, tapi itu katanya Dodi kan? Iya, kata Pak Dodi. Anda tidak pernah dengar dari siapapun, bahwa Teddy memerintahkan itu? Tidak. Pernah nggak Anda bertanya, ini kan segitu tebal chatnya antara kalian, pernah nggak Anda bertanya kepada Dodi, Anda curiga nggak? Kok dulu itu Teddy memerintahkan saya itu banyak chat, tapi kenapa saya sudah 28 September, saya sudah perintah pemusnahan, sampai penangkapan 11 Oktober, sudah tidak ada lagi chat sama sekali silent. Pernah nggak nanya? Anda curiga nggak sama Dodi? Tidak, saya tidak pernah nanya, Pak. Apakah Anda tidak pernah curiga, uang itu dipakai untuk ngurus kompes, sebagaimana WA saudara? Anda mengatakan di sini, cairkan pakai uang itu untuk nguruskan naikan pangkat kamu, kompes jadi dari AKBP, naik pangkat jadi kompes. Apakah pernah Anda curiga, uang itu dipakai oleh Dodi, pribadi, tidak pernah diserahkan kepada Teddy? Tidak. Tidak pernah curiga? Tidak. Apakah Anda pernah curiga, bahwa sebenarnya yang berbisnis itu adalah, Dodi dan Anita, karena sesudah di perintah musnahkan ini, sudah tidak ada lagi perintah apapun, sudah silent, padahal ini begitu banyak WA. Tidak. Tidak. Sementara dari saya cukup, nanti saya tanya lagi, tapi silakan dulu. Yang lain, coba di polis secara bertanya, biar tenang saksinya menjawab. Ya. Biar tergali informasi yang sebenar-benarnya itu. Lanjutkan. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.